Hai crochet lovers, belajar buat talitas rajut model terbaru yuk Pertama, buat slip knot Kemudian, buat shins atau rantai Sebanyak 5 kali Nah, jika sudah, slip stitch di lubang rantai yang pertama Oke, sekarang kita akan membuat single crochet di bagian back loop ya Masing-masing back loop itu kita isi dengan 1 single crochet Berarti jumlah totalnya ada 5 single crochet Selanjutnya, tinggal memutar saja ya Masing-masing back loop itu sama Kita isi dengan 1 single crochet Dan pastikan setiap back loop itu terisi ya teman-teman Jangan ada yang tertinggal Karena akan membuat bentuk handle atau talitas rajutnya itu tidak simetris Intinya, pastikan setiap back loop itu terisi dengan 1 single crochet ya Dengan jumlah total ada 5 single crochet di setiap kali putaran Nah, jika dikira-kira panjangnya sudah cukup Untuk putaran yang terakhir Ini kita isi dengan slip stitch di setiap back loopnya Jadi, jumlah slip stitchnya ada 5 kali ya Jika sudah, kemudian buat 1 rantai Lalu kita gunting benangnya Ini dia hasilnya Gimana? Selamat mencoba! Selamat mencoba!